Ada seorang muslim pernah ditangkap di kanca peperangan, di salah satu kisah yang dinukil. Kemudian, ini kisah tentu terjadi tahun 90-an di Afganistan, waktu itu masih awal-awal jihad. Kemudian dia rupanya jalan ke sasar, ke markas orang-orang Rusia. Ditangkaplah dia, kemudian kata pimpinan jenderalnya Rusia itu, saya akan bunuh kamu. Tapi sebelum kamu mati, sebelum kamu saya bunuh, saya mau tahu dari mana kalian dapat peluru-peluru ini. Ada peluru-peluru rupanya besar sekali gitu kan. Digambarkan peluru itu tidak pernah ada negara yang buat, ini bisa merusak teng-tengnya mereka. Kata dia, si muslim ini tahu, ini bukan peluru kita, tidak pernah, pelurunya peluru biasa. Senjata-senjata biasa. Dia bilang, jangankan peluru seperti ini, pasir kalau saya lempar ke tengmu akan terbakar. Kata si muslim, muslim ini menakut-nakuti si kafirin. Lalu kemudian si kafirin bilang, coba buktiin, kata si orang Rusia itu. Kata muslim, boleh, tapi saya sholat dulu. Maka dia sholat dua rakat, lalu dia bilang dalam doanya, ini kisah nyata. Dia bilang, ya Allah, engkau tahu bahwasannya pasir yang aku lempar ke teng mereka tidak akan bisa membakar. Tapi dengan izinmu bakarlah teng-teng mereka, ya Allah. Setelah sholat dua rakat, diambil pasir semuanya, dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, dilempar ke tengnya kafir, terbakar. Bahkan apinya loncat ke tengnya yang sebelah, kena angin. Tengnya jadi terbakar sampai beberapa biji gitu. Sampai seorang Rusia mengatakan sudah-sudah berhenti. Here, here. Terima kasih.